Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sebelum itu, kenapa sih yang dibahas di dalam tajwit itu adalah Nunmati atau Tanwin, Memati, Lamati. Tiga ini, kenapa nggak dibahas misalnya Mbak Mati, kemudian Jim Mati. Jim Mati itu kayak nama restoran. Kok nggak dibahas misalnya hak mati, huruf jaya itu mati-mati semua, kenapa nggak dibahas? Kira-kira jawabannya apa? Santriwati, ada yang menjawab? Banyak hukumnya di Al-Quran. Ya, karena banyak hukumnya dalam Al-Quran. Huruf yang lain tidak memunculkan hukum khusus. Ya, bagus. Ada lagi alasan? Ya, Santriwati, boleh suaranya dikeraskan kalau pengen jawab? Baru dua nih, banyak hukumnya di Al-Quran. Kemudian yang lain tidak memunculkan hukum khusus. Terus apa lagi? Sudah? Sudah diwakilkan. Sudah diwakilkan ya. Dua itu. Ya, betul ya. Jawabannya semua itu betul. Jadi, dan anehnya ya, non-mati dan memati, ini kan punya sifat yang cukup unik. Ya, kenapa kok dibahas ini? Karena non-mati dan memati, itu punya sifat yang cukup unik. Sifat apa itu? Al-Khaisyum. Ya, di mana Al-Khaisyum ini sifat kuat yang berdampingan nempel makroj dengan huruf tersebut. Kita tahu ya, setiap huruf kan makrojnya cuma satu. Ya, semua huruf hijayah makrojnya cuma apa? Satu. Kemarin kita sepakati, makroj itu apa? Tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Keluarnya huruf itu bisa berapa cara? Empat. Empat yang kemarin sih ya. Empat cara ya. Tasodum, kemudian apa? Taba'oh, kemudian. Ihtizaz. Kemudian. Ihtizaz. Pintrifot. Ustaz, yang itu tuh nggak ngerti. Maksudnya, tolong dijelasin kalau itu apa gitu, Ustaz. Kemarin anak nyata-nya bahasa dunia-nya aja. Oh iya, coba, bahasa dunia-nya diketik, dibaca coba Ustaz. Pertama, benturan suatu benda. Kedua, terpisahnya suatu benda, saling menjauh dari dua, seperti kertas di sobek itu ya. Iya, betul. Tiga, adanya getaran. Yang keempat, adanya gesekan. Yang tadi kata Ustaz itu tuh, anak belum paham maksudnya. Kata-kata bahasa Arabnya. Iya, betul. Yang pertama, tasodum. Tasodum itu benturan. Makanya kalau huruf berharokat itu maknanya taba'o, dia menjauh. Tetapi kalau huruf sukun itu tasodum. Apa? Takorub, dia mendekat. Clear ya? Dua itu? Benturan dan apa? Pesah. Pesah itu apa ya? Saling menjauh. Saling menjauh. Iya, saling menjauh ya. Bentar, saya coba buka kitabnya, barangkali ada penjelasan yang lebih mendalam. Yang kalau benturan udah clear ya. Kemudian menjauh, sobekan juga clear. Apa nama bahasa Arabnya? Sobekan itu. Sobekan namanya taba'o. Saling menjauh. Getaran. Ada juga getaran. Kalau getaran ikhtizaz. Nah kalau yang Gesekan Nah itu tuh yang gesekan itu Bahasa Arabnya apa kemarin ya Gesekan inti kot Sepertinya kok aneh itu Bisa langsung ter Oh bukan Untuk istikahat Istikahat apa ya Nah itu tuh Istikahat Istikahat nge Nah cuma saya cari di kamus Kami kemarin kasih agak Kemarin saya buka kitab apa ya Ada yang ingat Nanti tolong saya diingatkan Biar saya foto ya Biar Ustazah semuanya punya Referensi Arabnya Tentang Empat cara keluar Kalau gak salah di Di Dr. Ayman Swet itu dibahas itu Gambar-gambarnya Ini tadi saya nyiapinnya buat Lom-lom Lom Sukun aja Gak bertemu ini Ya besok ya Diingatkan lagi tentang itu Maaf Maaf Baik Lanjut Jadi Empat hal ini ya Pertama adalah Tasodom Benturan Kemudian Robekan Kemudian Gesekan Kemudian getaran Getaran Kayak mistar gitu Getaran ini kan Jadi bunyi kan Nah sekarang kalau Kalau Nun dan Mim Itu kan punya dua mafrod Mafrod yang pertama Nah ini Am Atau Ba Itu kan Bisa Tasodom Bisa apa Taba Taba Apa tadi Menjauh 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 Nah Kalau kemudian Setelah ketutup Dia ke hidung Nah hidung ini apa ini Tasodom Bukan Apa ini Tas Taba Maaf Masa hidungnya Misak Getaran Getaran Janur Janur Hidung Nah Pak Akiya itu sering bilang gitu Ya Getaran Janur Janur Hidung Nah Ini Memati dan Non-mati ini Ini kan aneh banget Ya Maka Kenapa yang dibahas itu Seringnya Non-mati dan Memati Ya Non-mati atau Tanwin Ya Kemudian Memati Bahkan Non-mati ini Punya Punya Penampakan Ya Saking Lebih anehnya Non-mati ini kan Punya penampakan Namanya apa Tanwin Ya Penampakan itu apa Ada Enggak ada tulisannya Tapi ada bunyi Bunyinya Wih Wih Gitu Gak ada orangnya Gitu kan Ya Makanya Tanwin ini kan Penampakan ya Saking Non-mati Lebih parah lagi Daripada Non-mati Ya Maka kemudian Hukum Non-mati Itu menjadi Banyak Ustazah Ya Apa saya Jangan mati Idhar Iblom Ya Iblom Dua Iblom Bikunah Bila gunah Ya Kemudian Ikhfak Ya Kemudian Ada Iklab Wah Itu kan Banyak Kenapa Begitu Banyak Dalam rangka Menyikapi Ikhfizazul Faisum Ya Getaran Janur Hidung Ya Jadi Alasan Kenapa Banyak Dibahas Hukum Non-mati Ya Non-mati Atau Tanwin Karena Membahas Non yang Punya Keunikan Dua Makrot Salah satunya Adalah Khoi 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 Ada yang Khoi 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 Ketemenun 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 Khoi 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 Ada yang Apa namanya Bergaining Position Berapa persen Berapa persen Di blender Ada yang Total Khaf Dengan kof Itu kan Total Kehidung Ada yang Tebal Ada yang Tipis Sehingga Buahnya Gara-gara Ngurusin Getaran Janur Hidung Jadi Clear Non mati Menjadi Bahasan Yang panjang Kali lebar Karena Ngurusin Getaran Janur Hidung Keunikan Dari Non Nah Memati Dia Tidak Terlalu Banyak Nanti Kita akan Bahas Atau Memang Sekarang Sudah Waktunya Memati Emang Sudah Tua Memnya Kenapa Nah Kenapa Kita Sekarang Memati Karena Dia Identik Dengan Non Mati Tapi Bahasanya Tidak Seribet Non Mati Karena Memati Tidak Punya Penampakan Kalau Memati Apa Saja Hukumnya Memati I Ishar Safawi Ishar Safawi Tiga Cuman Tiga Doang Tiga Mau Tidak Sava Ada Ikhva Ikhva Ada Ikhva Non Iya Mem Ketemu Mim Ketemu Sava Ada Mim Ketemu Bak Sava 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 Terus Idgom Sava Sava Ada Nggak Ada Izhar Sava 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 Oke Kita Bahas Sekeran Silahkan Dibaca Halaman 311 Mim Mati Adalah Silahkan Hukum 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 Baca Mim Mati Mim Mati Adalah Mim Yang Tidak Berharokat Dimana Ia Bisa Terletak Sebelum Semua Huruf Hijaiyah Kecuali Sebelum Huruf Mat Yang Tiga Sebab Dihawatirkan Terjadi Pertemuan Dua Huruf Mati Yang Tidak Dimungkinkan Untuk Diucapkan Nah Di Paragraf Ini Difahami Tidak Ustaz Kalau Mim Mati Ketemu Huruf Hijaiyah Sudah Clear Kalau Mim Mati Ketemu Dengan Mat Kira-kira Gimana Contohnya Ustaz Jadi Matsilah 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 Mim Mim Mati Ketemu Alif Misalnya Mim Mati Ketemu Alif Enggak Ustaz Oh Enggak Enggak Bisa Kenapa Enggak Bisa Alasan Alasan Mim Mati Ketemu Alif Enggak Bisa Dibaca Kenapa Halo Suara 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 Terdengar Terdengar Kok Pada Sepi Kalau Mat Sebelumnya Dia Satu Pakai Dengan Pak Oh Iya Jadi Alif Hanya Bisa Terucap Kalau Sebelumnya Pat Berharap Kalau Mim Mati Ketemu Alif Bisa Kebaca Enggak Jawabannya Tidak Bisa Nama Apa Il Tiko Sakin Hai Tidak Mungkin Diucapkan Ya Ma Itu Gak Itu Gak Mungkin Selalu Berharapkan Ma Gak Gak Mungkin Nah Kemudian Mim Mati Ketemu Dengan Wow Mati Mungkin Gak 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 Juga Ada Gak Di Al-Quran Gak 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 Nah Clear Mim Mim Mati Hanya Bisa Ketemu Dengan Huruf Vijayah Yang Hidup Kalau Alif Ya Apa Itu Gak Bisa Kalau Huruf Vijayah Yang Lain Ya Mungkin Bil Amin Mim Mati Ketemu Dengan Men Mati Itu Mungkin Di akhir Kata Baik Nah Lanjut Sudah Adapun Silahkan Adapun Bacaan Mim Mati Yang Bertemu Huruf Vijayah Mempunyai Tiga Hukum Yaitu Ikhva Safawi Idrho Mimi Atau Idrho Mutamasilain Soghir Dan Izhar Safawi Jadi Cuma Tiga Bedanya Kalau Nun Mati Punya Berapa Nanti Punya Empat Empat Atau Lima Kalau Ditu Satu Atau Dibilangnya Empat Bagus Iklah Nggak Termasuk Maksudnya Iklah Disebutnya Satu Nanti Dibagi Dua Oh Gitu Oke Kita rincikan Non matinya Dulu Pertama Idhar Jelas Terus Ikhva 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 Hakiki Terus Ikhlam Ikhlam Nanti masuk Ikhva Terus Idhukum Idhukum Ada dua Idhukum Idhukum Dibunan 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 Lima Lima hukum Nggak banyak sebenarnya lima hukum Tapi nanti rinciannya yang kemudian Ikhva saja bisa Wah semua huruf bisa beda Nah Kemudian Kalau memati Ada cuman berapa Tiga Tiga Satu Ikhva Syafawi Ikhva Syafawi Idhukum Idhukum Syafawi Syafawi Sudah Clear Kenapa Syafawi Kita Kita telusuri Kenapa sering Maka Syafawi Syafawian Silahkan Definisi Ikhva Syafawi Apabila Terdapat Mim Sukun Bertemu Dengan Mbak Dan hukum Ini Terjadi Ketika Antara Mim Sukun Dan Mbak Terletak Di lain kata Contoh Ya Ya Ta Sim Billah Kurang Kurang ringan Saya ingat Ini Huruf Fariah Jadi Bukan Mim Mati Yang Seperti Biasa Bukan Ya Ta Sim Billah Ya Ta Sim Kayak Ringan Sim Nah Beda Sim Dengan Sim Beda Tinggal Lumayan Sudah Lebih Baik Tinggal Praktek Yang Sebenar Sebenarnya Bisa Nanti Talaki Dari Guru Lanjut Wahum Bil Akhirah Bilnya Tersetak Gak Boleh Bil Hum 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 Mim Pelenderan Wahum Bil Akhirah Ya Gak apa Lanjut Sedang Cara Membacanya Adalah Harus Disertai Kunah Dengung Selama Dua Harokat Dengan Kadar Dan Bobot Sentuhan Dijanur Hidung Atau Al Hay Sum Ringan Ini Nih Kampas Sudah Clear Dua Harokat Sudah Clear Ada Ada Yang Sempet Bingung Gak Dengan Dengung Dua Harokat Dengung Dua Harokat Mat Dengan Wuna Beda Ya Ustaz Beda Ngitungnya Ustaz Kalau Mat Semenjak Fathahnya Ya Mat Itu Semenjak Fathah Setatnya Ya Misalnya Bismillah Tuh La La Semenjak La Itu Sudah Satu Paket Dengan Alif La Bismillah Nah Ada pun Dengung Itu Dengungnya Tambahannya Ya Jadi Misalnya Apa Tadi Ya Sim Sim Itu Belum Sim Itu Masih Belum Sim Baru Sim Baru Yang Berengel Ini Aja Sim B A Baru Itu Jadi Lebih Panjang Sedikit Ya Ustaz Ya Secara Kenyataan Iya Karena Ngitungnya Adalah Dengungnya Saja Kalau Dengungnya Awal Mulanya Mim Asli Yang Sukun Itu Nggak Dihitung Ustaz Kalau Lebih Dari Dua Rokat Boleh Nggak Soalnya Kadang Suka Dengar Apa Namanya Murahal Kayaknya Dengung Itu Kayak Jauh Lebih Panjang Sebenarnya Dengung Ini Koul Ulama Tetap Nggak Ada Yang Lebih Dari Dua Rokat Semuanya Sepakat Kalimat Ulama Itu Hanya Dua Rokat Tetapi Tadi Caranya Kemudian Ini Saya Nggak Dapatnya Dari Kitab Dari Koul Koul Saja Opo Jari Jadi Fatu Jari Nah Para Ustaz Kita Itu Sering Mengatakannya Gini Ada Pun Dengung Itu Dia Suara Lazid Suara Lezat Suara Nikmat Maka Dimaafkan Kalau Dia Lebih Dari Dua Rokat Kalimatnya Begitu Kalau Dari Para Ustaz Kita Tapi Secara Hukum Kami Tidak Dapati Ada Yang Mengatakan Lebih Dari Dua Rokat Ataupun Ada Yang Memaklumkan Di Dalam Kitab Tidak Ada Tapi Secara Praktek Para Ustaz Kita Dimaafkan Karena Itu Suara Enak Suara Indah Orang Yang Baca Kur'annya Dengungnya Dapat Dua Saja Mat Sama Gunah Itu Sudah Keren Banget Mat Dengan Gunah Kunci Kalau Kita Bacanya Enak Apalagi Kalau Semuanya Digunahkan Bismillah Enak Semua Tapi Gak Bener Bener Enak Enak Kalau Kalau Kayak Mat Tobi Kan Ada Larangannya Kalau Lebih Dari Dua Rokat Nah Kalau Gunah Ini Ada Gak Larangannya Dalam Kitab Kitab Ulama Jadi Kitab Para Ulama Itu Hanya Menyebutkan Dua Harokat Dan Tidak Ada Warning Beda Dengan Mat Kalau Mat Itu Ada Lampu Merahnya Kalau Gunah Itu Dimaafkan Makanya Kalimat Guru-guru Kita Kenapa Mengatakan Dimaafkan Karena Di kitab Kitab Tidak Ada Yang Melarang Karena Pernah Itu Saat Pernah Waktu Belajar Di Masjid Nabawi Itu Waktu Yang Ada Seho Yang Belajarin Itu Beliau Menyuruh Ketika Beliau Memegang Hidung Sambil Tangan Beliau Empat Jari Empat Di Empat Katanya Mungkin Heisumnya Empat Bisa Ya Ada Guru Yang Madhat Demikian Bisa Kalau Di Mesjid Mekal Mekaroma Ya Itu Ada Waktu Pernah Kita Tidak Talaki Lewat Doang Karena Waktu Itu Umrah Begitu Beliau Cuma Ngasih Kode 6 Jurus Tajwid Itu Cuma 6 Jurus Doang Ya Apa Saja Kalau Ketemu Non Tasdid Mim Tasdid Kemudian Ketemu Apa Ya Mim Mati Ketemu Bak Kemudian Non Mati Atau Tanwin Ketemu Selain Idhar Kemudian Ketemu Sukun Maksudnya Mat Lazim Ketemu Hamzah 6 Udah Tajwid 6 Ini Doang Aja Anda Pegang Selesai Urusan Betul Jadi Beliau Kalau Ngajar Misalnya Salah Kita Di Memnon Taslinya Kurang Kita Dicabrik Gini Itu Nomor 2 Itu Nomor 1 Jadi Guru Itu Enak Itu Salah Nomor Enak Kode Jadi Hanya Tau 6 Ini Udah Beres Urusan Versi Beliau Nah Teman Saya Dokter Sakiran Itu Punya Facebook Kalau Tidak Salah Beliau Menuliskan Itu Nanti Coba Saya Tanyakan Kembali 6 Ini Kemudian Menjadi Kaedah Supaya Bacaan Kita Itu Kaedah Praktis Pendalamannya Tentu Butuh Penggalian Jadi Guna Memegang Peranan Penting Baik Itu Mudah 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 Berfaedah Clear Guna Dua Harokat Ada pun Lebih Itu Jatihat Dan Tidak Ada Larangan Alasan Ikhva Safawi Silahkan Alasan Penggunaan Nama Ikhva Safawi Karena Mahruj Mimah Adalah Satu Mahruj Di Samping Itu Mayoritas Sifatnya Juga Sama Sedangkan Dinamakan Safawi Disebabkan Antara Mahruj Huruf Mim Dan Ba Adalah Di Perut Dua Bibir Atau Asafat Nasi Ikan Penjelasan Lagi-lanjur Dapat Dilihat Di Basmihun 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 Bagian D Halaman 55 Jadi Meroj Lagi Ikhva Itu Artinya Tersembunyi Artinya Samar Samar Artinya Blenderan Jadi Itu Tidak Boleh Tadi Misalnya Tadi Apa Ya Tasim Dia Terpengaruh Sim Mim Dengan Ba Itu kan Harusnya Kuat-kuat Kan Mim Am Dengan Ab Itu kan Blenderan Nah Ingat Ba Itu Bukan Blenderan Ab Ba Dia Ada Naiknya Juga Ba Makanya Kemudian Pernah Ada Saking Ikhvaknya Ini Harus Dinampakkan Pernah Ada Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Harus Ada Furca Harus Ada Celah Ya Kalau Dikita Dua tahun Kebelakang Maksudnya Dua tahun Ini Sudah Beres Sebelum Dua tahun Kebelakang Itu Semua orang Guru-guru Kur'an Kita Itu Kalau Baca Kur'an Apa Ikhvak Syafawi Menyari Kertas Ya Segini Masih Ada Celah Ternyata Oleh Dokter Amun Swaid Dia Mengingatkan Tidak Tepat Untuk Apa Memastikan Ikhva Nah Ada pun Syafawi Karena Dia Di Bibir Oke Lanjut Silahkan Nomor Dua Hukum Hukum Bacaan Idrom Mimi Atau Idrom Mutamasilain Asogir Definisi Disebut Desibisi Idrom Mimi Matur Idrom Mutamasilain Asogir Disebut Mempunyai Hukum Bacaan Idrom Mimi Matur Idrom Mutamasilain Asogir Adalah Apabila Terbatas Mimati Bertemu Dengan Mim Diminat Cara Membacanya Halo Ada yang Silahkan Oh Tadi Tadi Saya Salah Pencet Mau Pencet Yang Ada Selah A Yang Pencet Biar Kita Terlalu Cepat Katanya Terlalu Cepat Diulang Hukum Bacaan Idrom Mimi Atau Idrom Mutamasilain Asogir Definisinya Adalah Apabila Terdapat Bertemu Dengan Mim Apabila Apabila Terdapat Mim Sukun Bertemu Dengan Mim Dimana Cara Membacanya Adalah Mim Sukun Harus Diidhobkan Kedalam Mim Yang Disertai Tempo Guna Selama Dua Harokat Dengan satu Mim itu ya Hai nangkep kira-kira membertasi disini jadi kenapa asal gear kenapa disebut kenapa mislain karena dia kembar sama makro dan sama sifat kenapa sogir karena mati ketemu hidup kenapa itom ya itomnya kamil atau nakis kamil ya kalau mau lengkap harusnya apa itu gom kamil mutama silen sogir atau dibalik-balik silahkan Ustaz kenapa tadi sogir sogir karena mati ketemu hidup sukun ketemu harokat kalau harokat ketemu harokat kabir kalau harokat ketemu sukun mutlak berarti yang lainnya Ustaz yang mutamasi lain yang lainnya kan sama aja dia juga sogir yang harokat oke gimana setelah berarti kalau yang hukum idukom mutamasi lain yang lainnya juga kan ikutlah sogir juga berarti yang huruf bijayah yang lain selain Mim sama Mim huruf bijayah yang lain selain Mim sama Mim namanya apa tadi pertanyaannya gimana tadi ini kalau ini kan idukom mutamasi lain asogir karena bertemunya cuma satu huruf ya Ustaz ya Mim sukun dengan Mim kalau misalkan pertemuannya berarti selain itu kan mutamasi lain-lain saya berusaha ikutan lambat tapi jadi loadingnya lama juga mungkin tergantung pertemuan hurufnya kali selain yang kembar kan ada mutakoribain sama yang sama jenisnya sama yang dekat makhluknya oke kita bahas nanti ya kita itu kita bahas tapi setelah ini ya setelah Ifa Idhar Safawi dulu silahkan Idhar Safawi mohon definisi Idhar Safawi disebut Idhar Safawi iyalah apabila terdapat Mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijayah yang berjumlah 28 kecuali huruf Ba dan Mim baik terdapat dalam satu kata misalnya An'amta maupun di dua kata dan apabila peristiwanya demikian maka bacaan Mim sukun harus dibaca Izhar yang populer dengan sebutan Izhar Safawi ya clear ya satu baik lagi setelah itu kita bahas hal menarik ya kenapa Mim ini tidak sama dengan Nun kan banyak ya Nun itu kan di ujung lidah ya Nah ujung lidah ini ada yang nempel sama ada yang dekat ada yang jauh nah berikutnya adalah bibir ya bibir ini kenapa kok cuman bak doang yang menjadi Ifa ya huruf yang lain enggak karena beda posisi ya kalau lidah huruf lidah kan banyak Ustaz ya dari mulai apa kof kof terus apa lagi bot kemudian oh banyak banget itu ya ya sedangkan huruf bibir hanya berapa huruf bibir empat-empat ya yang betul-betul sama itu siapa yang betul-betul sama Mim dengan Mbak ya Mim dengan Mbak udah kita bahas tadi Mim dengan Mbak pertanyaannya sekarang kenapa Fak enggak masuk karena satu bibir beda nah setelah itu nanti ada catatan kita bahas dulu kenapa Izhar Safawi dulu Ustaz silahkan alasan penggunaan nama Izhar Safawi penyebab dinamakan Izhar adalah ketika Mim Sukun bertemu dengan 26 huruf hijaiyah tersebut harus dibaca Izhar cara pengucapannya haruslah dengan Izhar yang tanpa disertai gunah kurung muka dengung yang sempurna sedangkan dinamakan Safawi disebabkan Mahroj Mim mati adalah pertemuan antara perut kedua bibir atau Asyafatain iya wisata ingat Kaedah Idhom Kaedah Idhom itu gimana semakin dekat semakin apa makrotnya ya semakin dekat makrot semakin melebur melebur semakin Idhom ya semakin jauh semakin iya makanya non ketemu dengan hal ketemu dengan tenggorokan wah udah jauh kemana-mana makanya Idhar Mim ketemu apa ketemu Lisan itu udah jauh apa dekat dekat eh beda pulau Sada dekat gimana jauh jauh makanya Mim mati itu dia hanya ngurusin apa ngurusin yang satu pulau yang best friend satu best man best friend ya kalau best man katanya nanti dekat tinggal naik satu lantai enggak kita kita jauhin aja sekarang sekali satu pulau ya dia jadi Mim itu cuman ngurusin bak dengan Mim sendiri ya kan kalau non Wow penduduknya padat ini ya makanya dihukumnya bah banyak ya kelirnya nah sekarang kita bahas kenapa Fak tidak termasuk karena dia separuh separuh dua bibir separuh dari dua bibir satu ketemu dengan gigi baik coba catatan dibaca catatan cara membaca Mim Sukun yang bertemu huruf Wow dan Fa haruslah dibaca izhar yang sangat jelas disebabkan persamaan antara mahroudzmim dan Wao dan berdekatan antara mahroudzmim dan Fa iya ya walaupun satu pulau ya satu apa tadi satu lantai apa tadi satu best friend ya untuk fa dan wow itu harus diizharkan karena rawan apa rawan konflik rawan makanya diperingatkan ya kalau ketemu Mim dan ketemu bak memang memang biasa konflik biasain aja ya pertempurannya silahkan ya apa tukaran juga silahkan nah tapi kalau fa dan waw karena dia beda ya waw kan nggak nempel ya sementara fa yang nempel gigi ya bukan bibir maka kemudian harus izhar udah clear nah kita praktek sudah lagi usahakan karena ini Mim punya sifat gunah ya dan juga Mim punya sifat sifat apa gunah guna dana tawasut tawasut ya makanya saya memperingatkan harus gunanya gunatawasut seperti apa gunatawasut a zgom anu Ya Misalnya seperti itu coba ada yang boleh Baca silahkan Pergantian aja ya tebal huruf it bak apa sih 4 kalau matan jajarinya nah disitu berarti harus mayoritas jidahnya sampai langit-langit terutama kanan dan kiri yang tengah saya lupa ingin meng-share itu 3 dimensinya di Youtube itu ada enak banget langsung tuh coba ulang lagi siapa oke yang penting memnya mem guna tawasud ketemu dengan Cak mau gantian gak silahkan boleh kurang lembut sudah memnya ulang yam taruna gak apa-apa in kuntum ta'lamuna in kuntum ta'lamuna jadi in dengan kun itu nonnya non farayah sudah ke blender dia dengan kaf dia sempurna ke hidung kalau kun ketemu dengan Cak dia separuh-separuh ing kuntum ta'lamuna silahkan ing kuntum ta'lamuna ingat guna itu suara yang enak kalau gunanya kita dapat itu yang denger itu Masya Allah ya berbunga-bunga ya bahkan berbuah-buah ya kan kalau bunga lama-lama jadi buah kan ya lanjut Ustaz saya Ustaz ya am am salakum am salakum ya enak kan ya saya kalau punya santri itu ada yang pernah jadi imam ya kenapa santri saya itu kalau jadi imam itu apa menggembirakan makmum karena saya ngajarinya itu mainkan guna ya apalagi kalau kita speakernya bagus ya waduh misalnya alham misalnya ya mim-mim kemudian nunnya yang guna-guna itu alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin kalau sudah kalau sudah itu pakai echo ya itu menggetarkan sel-sel kebahagiaan konon katanya begitu ya tata guru saya baik mim-mim terakhirnya itu yang yang ayam itu tuh yang enak disitu maksudnya begitu juga dengan tengah fi dari kung sa kung sa kung sa jadi ada yang diketarin kung nah seandainya apa kepala kita boleh goyang-goyang itu hidungnya biar tambah nikmat itu gitu kung nah gitu ya tapi yang enggak lah ya kita kan cukup kung ke hidung saja yang diketarkan ikhtizaz disitu menghasilkan suara lezat insyaallah semua clear sampai dengan ya perlu dipraktekan gak usah ya yang penting gunah tawasutnya dapat apalagi kalau guna sempurna itu lebih kadang lebih tapi juga gak boleh lebih juga ya jadi kalau lagu itu kemudian apa kemudian dilebih-lebihkan ya gak boleh ya termasuk dokter yang mencelai yang kayak gitu tapi kalau gunanya guna itu enak baik ada pertanyaan tentang memati selesai bahasan memati kalau tidak lanjut hukum mem dan non bertasdid silahkan hukum bacaan non bertasdid dan mem bertasdid asal asal-usul huruf bertasdid adalah terdapat dari dua huruf di mana huruf pertama mati mati asli dan huruf kedua hidup berharokat selanjutnya huruf pertama diidogomkan atau dilebur menjadi huruf kedua sehingga sehingga bacaannya menjadi satu huruf di mana populer dengan sebutan kasaini musyad dadan kasani kasani musyad dadan yang artinya seperti huruf kedua yang ditasdid jadi kalau bertasdid itu huruf pertama mati huruf kedua hidup karena disini peristiwanya idhom disebutnya idhom idhom kamil maka sebenarnya sama saja antara non mati ketemu dengan non hidup atau non bertasdid itu dua istilah yang sama tetapi karena ini peristiwanya idhom maka bunyinya itu kayak ada tambahan bukan segera inna bukan gitu ingat ini idhom itu menghasilkan apa menghasilkan fariyah bagaimana bahkan kalau nonnya bertasdid fariyahnya lebih 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 besar gunahnya makanya kemudian dihitungannya secara ilmu tajid dua harokat tapi secara praktek seolah-olah tiga harokat jadi dua harokatnya itu fariyahnya saja aslinya belum dihitung aslinya belum ini karena terjadi peristiwa apa idhom aslinya bertasdid kan gini inna selesai kan halo iya summa kan selesai kan kenapa enggak dibaca begitu ini bukan masalah itu doang ini terjadi peristiwa namanya apa idhom makanya kemudian bacanya apa inna untuk menunjukkan adanya peristiwa idhom kalau kita bacanya inna namanya apa halo idharm siapa yang minta ini ya kayaknya belum dapat tadi ya jadi peristiwa idharm makanya kemudian kalau kita menghitung dua harokat jangan dibaca dihitung dari idharmnya idharm tersendiri idhomnya dua harokat maksudnya begitu jadi gunah bunyi tambahan apa namanya kemarin sotun zaidah gitu kan akibat peristiwa idhom adalah dua harokat sampai sini dipahami kenapa kemudian ada yang bilang secara praktek tiga loh secara praktek itu idharmnya itu gak dihitung yang dihitung adalah apa gunahnya gunahnya zaidahnya itu makanya kita harus tahu apa itu bunyi asli dan bunyi zaidah apa itu huruf asli dan huruf farah kalau sudah non bertasdit ini non asli atau fari halo fari kalau fari berarti kadarnya sama dengan biasanya atau beda 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 ya ifa demikian juga halnya juga non tasdit maupun mem bertasdit untuk menghormati apa peristiwa idhom idhom ya ya ustad ya maka silahkan dibaca maka maka apabila terdapat non bertasdit dan mim bertasdit haruslah dibaca gunah atau dengung selama dua harokat dengan kadar dan bobot yang sempurna ini dia ya sempurnakan huruf farinya atau suara zaidahnya dua harokat ya ya jadi sempurna itu sempurna tambahannya bukan sempurna idhahnya lanjut keberadaan non bertasdit dan mim bertasdit dengan bacaan gunah ini baik terdapat di tengah kata atau di akhir kata dan baik terdapat pada isim fiil maupun kalimat huruf nah clear penjelasan lebih lanjut lebih-lebih pasal minggun dah clear masalah gunah-gunah mudah-mudahan insya ini sudah saya ulang-ulang saya berlambat sampai kepala saya jadi pentium berapa Ustadz kalau dulu kita suka dengar non bertasdit dan mim bertasdit gunah musyad dadah gunah yang ditekankan kalau dulu begitu dapatnya kalau kita guna bertasdit nanti nabur kecelakaan seperti salah ya Ustadz beda ya huruf bertasdit dengan huruf nabur itu lain saya sering ada yang talaki misalnya Bismillahirrahmanirrahim di nabur mana nabur kan bertasdit tasdit itu kan sidah sidah kan kuat harus ditekan astagfirullah huruf bertasdit itu bukan huruf ditekan apa artinya roh tasdit roh itu sidang gak Ustadz roh punya sifat sidang bukan ada bukan apa bayinya namanya bayinya harus roh biasa saja berarti salah ya Ustadz ya Ustadz ya definisinya Ustadz ya kalau dulu kan dibilang huruf bertasdit itu huruf yang harus ditekan biar dapat matinya itu gitu Ustadz biar mati beneran cekik gitu ya aduh ini kejem banget jadi Ustadz jadi Ustadz itu juga salah ya berarti ya ya itu salah memahami tasdit makanya patiyah itu mengingatkan tasdit itu apa sih tasdit itu bukan sifat sidah ya bukan kuatnya makrot bukan ya tasdit disini adalah yang pertama hidup yang pertama mati yang kedua hidup nah itu namanya bertasdit sidah diambil dari kata tasdit dan tasdit dalam masalah ilmu berbeda dengan tasdit dalam masalah apa ilmu sifatul huruf beda istilah beda negara ini ya bahasanya lain jangan dicampur-campur begitu enggak ya Ustadz mau nanya yang definisi Fasafawi kan dan hukum ini terjadi ketika antara mim dan mbah terletak di lain kata contohnya kan ada tuahum apakah ada contoh yang di mim bertemu bah di satu kata Ustadz kalau irkat mana itu satu kata enggak Ustadz terpisah oh terpisah kalau yang satu kata ada enggak ya kayaknya belum pernah ketemu kita ya kalau fit dunia non mati ketemu yang lain kan bisa tuh kalau mim mati ketemu yang lain kayaknya belum pernah ketemu belum pernah ya jadi enggak enggak usah dipikirin ya Ustadz ya enggak usah dipikirin enggak ada masalah ya takutnya ketemu ketemu yang satu kata apakah bacaannya gimana gitu karena ini kan ikutin aja apa namanya kaedahnya kanon ini udah mulai macam-macam dipikirannya udah kemana-mana ini enggak 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 masalah dicari masalah ini pinter-pinter lanjut ya guna beres insyaallah kalau sudah kita beresin alif lam mudah-mudahan satu jam cukup silahkan dibaca lam sukun hukum-hukum bacaan lam sukun ada lima pokok bahasan pertama lam tarif atau lamnya al yang kedua lamnya fi'il yang ketiga lamnya huruf yang keempat lamnya isim yang kelima lam amr bahasan pertama bacaan lam tarif atau lamnya al yang dimaksud lamnya al adalah lam tarif yang terdapat pada lafat yang berbetuk isim dimana terkadang pertama lam tarif sebagai tambahan atau ja'idah dari ketemu lagi huruf za'idah alif lam atau lam tarif itu za'idah kenapa disebut za'idah karena dia aridoh dia bisa nempel bisa tidak lanjut lam ta'rif sebagai tambahan atau ja'idah dari satu kata yang bisa berdiri sendiri tanpanya seperti lam tarif pada lafat al ardu ada pun lam tarif sebagai tambahan ja'idah dari suatu kata yang bisa berdiri sendiri tanpanya ketika sesudah lam tarif berupa huruf hijaiya ada kalanya A disebut lam komariyah yaitu ketika sesudah lam tarif berupa salah satu huruf 14 huruf yang terkumpul dalam ungkapan ibagi hajjaka wakhof aqimahu aqimahu dimana peristiwa macam ini populer disebut dengan izhar eh izhar komari ya ya jadi hukum lam sukun itu ternyata cuma dua apa kalau enggak izhar atau id id gom id gom semua huruf selain min dan non itu akan cuma dua kalau enggak id gom id gom dah kita nanti analisa nih ya lam sukun ini kenapa dia id gom kenapa id gom coba saya tanya dulu sebelum mas matari kenapa kalau ketemu dengan ini kok idhar halo halo rupanya di awal lo sudah disinggung sama ustadah murni gimana emang ustadah murni lo selalu tersinggung enggak maksudnya sudah disinggung pembahasannya coba ustadah murni tertuduh ustadah murni kenapa gimana tadi ustadah ketemu dengan kenapa lamati ketika ketemu dengan 14 yang huruf ini kok idhar alasannya apa bertemu dengan huruf kumaria tadi apa 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 ternyata lupa tadi ngomong apa ini bukan berkuisi bukan yang masalah bulan dan bintang tadi bukan pertanyaan saya sekarang adalah kenapa harus dijawabnya secara makrot atau sifat apa ya karena selama ini tahunnya kita kan aliflam komariah udah idhar beres gitu kan aliflam samsyah udah idhom beres gitu kan tapi jarang yang membahas kenapa idhom kenapa idhom ya ingat non mati kenapa dia idhom karena jauh ya men mati kenapa idhom karena jauh juga dari bibir ketemu yang lain jauh beda pulau beda apa namanya basement beda lost basement atau beda apa beda ruangan oke sekarang saya tanya lam dimana di ujung lidah kenapa dia tidak spasif dengan non kan dia dekat sama non tetanggaan ya ada sifat in here of nya ustad sama lam sama roh ada in here of tapi kan lebih kuat sifatnya roh jadinya dia melebur bisa melebur belum belum kesana ini lagi membahas lam kenapa idhar kenapa dengan yang 14 ini idhar kan sama sama lidah ada yang lidah disini karena mahrusnya berjauhan ya ustad iya coba dari 14 huruf ini ada yang lidah gak ada yang huruf lisan gak ibi ibi hija jaka huruf jim gak tengah lidah ustad tuh aduh jim wah ini gak konsisten ini silam ini coba dari huruf ibi hija jaka wakaf atimahu yang lisan yang mana jim satu ketemu apa lagi iya 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 kak kak pangkalisan kak 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 apa lagi oh oh waduh oh berarti yang kuatnya ya ayo lebih lemah ini lebih lemah daripada yang 14 ini pifatnya coba ustada berfikirnya terstruktur dulu ya yang pertama adalah pinjolah dari makrotnya ya kita sudah belajar non-mati kita sudah mengambil pelajaran dari meme yang sudah mati ya kan ingat non dan meme yang sudah mati itu pelajarannya berharga sekali ya pelajaran hidup mereka itu masya Allah ya kita harus banyak belajar dari mereka gitu ya meskipun mereka sudah mati tetap memberikan pelajaran berharga dalam kehidupan ini ini ngomong apa gak jelas ya jadi non-mati dan meme-mati tadi itu kenapa idhar karena bukan lisan ada di tenggorokan gitu kan meme-mati juga ada di tenggorokan bahkan bukan yang bukan bibir juga gitu nah sekarang kita analisa lam-mati ya memberi pelajaran apa setelah diamati halo secara makrot masih mikir baik saya temenin lah loading lama gak apa-apa sampai saya ngoceh ini ya saya ngoceh ini memberi kesempatan ustaz-ustazah untuk mikir apa ya sebabnya kenapa ya nah pinjuan setelah selesai masalah makrot adalah masalah si pat jadi saya beri kaedah dalam masalah idhar dan idhom ya kalau dia berjauhan makrot pasti idhar satu yang kedua kalau dia kuat dia tidak bisa dilebur oleh huruf yang lemah di bawah dia nah dua kaedah itu terapkan disini sudah kira-kira masuk akal tidak silahkan diulangkan sebetan apa tadi tolong ada yang bisa mengulang tadi itu kalimat ajaib tadi saya juga berjauhan makrot pasti idhar jika kuat pasti apa tidak bisa dilebur oleh ya tidak bisa dilebur oleh huruf yang lemah karena kunci kemenangan adalah prinsip yang kuat apalagi ini saya kok jadi ngelantur begini ya itu kan tadi ngebahas lam sukun dilihat dari makrotnya dulu ini satu ya yang masih belum selesai ya pembahasannya pusing 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 kita belajar coba dari 14 huruf ini yang jelas-jelas makrotnya beda siapa saja Hamzah beda Mbak beda Wain beda Hak beda terus Wau beda Kok beda Pak beda Ain beda Mim beda Hak beda udah beda semua yang masih satu makrot kita bahas nah gitu maksud saya udah Ustazah nangkep kalimat saya yang dari meskipun jaraknya kita jauh bisa difahami Insya Allah Ustaz coba jawab ya kita sudah mengeleksi nih yang jauh makrotnya yang bukan sama-sama di lidah udah beres sekarang kenapa yang sama-sama lidah tidak idhom kok idhar kenapa karena kuat lemahnya sifat mungkin terkalahkan nggak boleh mungkin-mungkinan katanya sudah paham pastikan ayo kita satu-satu maaf Ustaz saya beri PR PR-nya Ustaz dari 14 huruf ini tidak ada huruf yang bertemu dengan ujung ujung lidah oh gitu udah selesai berarti nggak jadi PR dong Alhamdulillah coba analisanya Ustaz yang lain semuanya lidahnya hanya di pangkal tengah sama di bawah ya berarti kenapa Jim Shin Shin nggak ikutan kenapa Ustaz karena punya sifat punya sifat punya sifat itu dia punya sifat jadi tidak kuat kalau tidak kuat itu berarti dia masih bisa direbur baik kalau begitu PR-nya gini ya Lam ya dibandingkan dengan Jim dengan ya dengan kaf dengan kof dengan apa lagi udah ya ya bandingkan kekuatan mereka gitu aja dulu ya ya termasuk kenapa Shin nggak ikut PR-nya itu deh ya udah clear PR-nya kelamaan saya waktunya habis lanjut Alif Lam Samsiyah nah PR berikutnya ya dikiranya Alif Lam enak gitu membahasnya enak aja enggak ya membahasnya panjang dan mendalam ini ya jangan Alif Lam Samsiyah Alif Lam Komaryah selesai enggak harus ditinjau dari makrot ditinjau dari sifat ya biar ngeleng ya sekarang kenapa Alif Lam Samsiyah ketika ketemu dengan 14 huruf ini dia menjadi idgom nah PR tuh nah PR berikutnya 14 tambah 14 berapa Ustazah 28 oke kenapa siapa satu huruf itu kok nggak ikut katanya huruf 29 ya kan nah kenapa nggak ikut-ikutan nih dalam hal ini PRnya 3 itu udah clear lanjut sekarang lam takrif halaman nanti prakteknya besok aja ya sampai beres dulu lam lam takrif sebagai tambahan silahkan dibaca 318 iya Ustaz lanjut silahkan lam takrif lam takrif sebut oke lanjut tidak bisa berdiri sendiri tanpanya seperti lam takrif pada kata al-lazina sebab tambahan atau jihadah al-lam pada jenis ini adalah sebagai keharusan al-lazimah artinya lam takrif di sini tidak mungkin dipisah dan hukum lam takrif pada jenis ini haruslah pertama dibaca idhom ketika sesudahnya berupa lam seperti alati b dibaca idhom ketika sesudahnya berupa ya atau hamjah seperti al-an wal yasa jadi ada peristiwa idhom idhom bi guna atau bilaguna bilaguna ya lam gak ada guna-gunanya usatnya nanya gak bener tapi gak apa-apa lah nah al-lati itu aslinya al ketemu dengan latih al ketemu dengan la'i al ketemu dengan latih ya latih nah ini gitu terus-terusnya ya nah ini terjadi peristiwa idhom maka kemudian menjadi al-bertasdid lamnya ya tetapi sekali lagi ini bukan kata za'idah yang asli ya ini kata za'idah tetapi za'idah yang lazimah ya tambahan yang gak mungkin kita baca misalnya latih gak selalu al-lati karena isyaroh yang bermakna zang nah dibaca idhar ketika ketemu dengan apa ketemu dengan ya dan hamzah kalau dengan yang lainnya ustad yang lainnya siapa misalnya dengan wow gitu dengan wow bahasanya bukan disini kan bahasanya komariah dengan samsiah ya ini ini kenapa cuma wow dengan ya ustad saya masih belum ngerti ini karena satu kata dalam Al-Quran yang dia menjadi aliflam lazimah kalau ketemu wow gak ada di Quran yang menjadi lazimah oh ini al-an ini satu kata bukannya al-ta'rif bukan al-ta'rif yang boleh berpisah ya ini sudah sehidup mati ya clear clear ustad nah lanjut catatan silahkan catatan menurut para ulama Al-Quran alasan penggunaan nama izhar komari adalah mengibaratkan lam ta'rif sebagai bintang nah ini yang tadi disindir tadi ya lanjut dan pengibaratan huruf yang berkumpul dalam ib'ghi hajjaka wakhof aqimahu sebagai bulan dimana bintang dan bulan bisa tampak jelas secara bersamaan alasan lain bahwa lam ta'rif dibaca izhar adalah bahwa antara aliflam dan 14 huruf tersebut berjauhan mahruj menurut para ulama al-qur'an lanjut menurut para ulama al-qur'an alasan penggunaan nama izhar safawi adalah pengibaratan lam ta'rif sebagai bintang idurom ya idurom oh ya maaf ini gara-gara sinyal atau gara-gara mata atau gara-gara apa menurut para ulama al-qur'an alasan penggunaan nama idurom samsi adalah pengibaratan lam ta'rif sebagai bintang dan pengibaratan huruf lam shin zay dan seterusnya sebagai matahari dimana bintang akan tersembunyi atau hilang ditelan oleh cahaya matahari alasan lain bahwa lam ta'rif dibaca idurom adalah bahwa antara lam alif dan 14 seruf tersebut berdekatan mahrud kita buktikan besok berdekatan mahrud atau tidak lanjut ini pending bahasan kedua sekarang bahasan kedua hukum bacaan lamnya fiil lam fiil yang terdapat pada fiil madi fiil mudore dan fiil amr baik di tengah kata atau di akhir kata ketika sesudahnya berupa huruf hija'iyah hukum bacaan ada dua macam yaitu idhum dan idhar pertama apabila sesudah lamnya fiil apabila sesudahnya lamnya fiil tersebut berupa huruf alif lam atau ro maka lamnya fiil harus diidhumkan padanya contoh apabila sesudah lamnya fiil tersebut berupa huruf hija'iyah selain alif lam atau ro maka lamnya fiil harus dibaca izhar contoh anzal nahu sudah ustad ini nanti ustad siapa tadi yang nanyain ustad ada enggak lam mati ketemuruk dalam satu kata sebelum beliau nanya saya tanya duluan ada enggak jawabannya besok udah ya clear ini lam fiil yang idhom beda kata kan wakur rabbi waja'allakum beda kata kalau yang idhar yal taqibhu angzalnahu satu kata nah beres lam fiil kalau enggak idhar idhom gitu aja lo ustad kenapa enggak sesuai dengan idhom samsiyah lam komaria besok bahasanya ya jadi PR berikutnya yang keberapa ini PR-nya tadi tuh banyak banget ini tadi 3 yang barusan yang ada enggak lam mati ketemu dengan ro dalam dalam satu kata itu kata yang berikutnya kenapa dalam fiil ini tidak mengikuti alif lam ta'rif hukumnya kenapa aturkan lam sukun dalam fiil tidak mengikuti hukum lam ta'rif lam ta'rif nanti kan kita bahas kan makrot sifatnya gini kenapa lam fiil ini enggak ngikutin lanjut bahasan ketiga dibaca bahasan ketiga hukum bacaan lam nya huruf ini sebentar sebelum melanjutkan saya petakan dulu jadi kalau dalam kitab-kitab itu alif lam ini disebut dengan alamat setelah dengar enggak jadi alamat ini masalah mencari alamat dulu ada yang salah alamat nah lihat dalam kitab ini masalah alamat ini ada berapa cabang halo 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 tiga ada tiga ya kan terus satu lagi berapa cabang tiga jadi lam takrif ini alif lam atau bahasan lam lam ini pertama lam huruf lam fi'il dan lam isim lam huruf ada tiga ada alif lam ta'rif ada lamnya amr ada lamnya hal dan bal gitu ya petanya nah kalau Pak Kiai langsung membuat menjadi lima bahasan ya lima bahasan bedanya apa PR ya PR nanti saya foto bagannya Pak Kiai Pak Kiai langsung jadi berapa tadi lima kan lam ta'rif lam fi'il lam huruf dan lam amr ya sementara dalam kitab yang lain harusnya ada tiga tambah tiga enam ya apa bedanya nanti saya fotokan insyaallah bikram lanjut silahkan dibaca bahasan ketiga yang dimaksud dengan hukum bacaan silahkan bahasan ketiga hukum bacaan lamnya huruf yang dimaksud dengan hukum bacaan lamnya huruf disini adalah lamnya lafad hal dan bal lamnya lafad lafad hal adalah selalu dibaca idhar misalnya hal tarob basuh namun apabila kesudahnya berupa lam haruslah dibaca idhum misalnya hal laka kebanyakan lamnya lafad hal yang bertemu dengan roh di dalam al-quran tidak dijumpai lanjut kemudian lamnya lafad bal adalah selalu dibaca idhar misalnya bal hum namun apabila sesudah berupa lam atau roh haruslah dibaca idhum misalnya mana nih bal rona eh misalnya bal rofa ahum loh bal lam ma yadu ku azabi kecuali pada bal bal rona sebab adanya hukum barona sebab adanya hukum bacaan saktah yang tentunya menghalangi terjadinya peristiwa idhum nah clear ini masalahnya akhirnya ditanyakan dalam hal ini saya atau perlu diterangkan halo bal dan hal clear masih loading gak apa-apa silahkan loading loading ingat oh gombila guna ya iyalah alam kan gak ada gunanya kecuali kalau misalkan lihat kiroa yang tidak ada sakta ya jadi balrona di kiroa ada yang balrona ada yang balrona idhar berbagai bacaan nanti di bab kiroat udah clean gak ini gak usah diterangkan selalu pada pinter lanjut bahasan keempat bahasan keempat adalah hukum bacaan lamnya isim yang dimaksud dengan lamnya isim adalah lam adalah lam sukun yang terdapat pada lafat yang berbentuk isim dan selalu berada di tengah kata dan selalu menjadi akar kata dimana hukum bacaannya harus dibaca izhar misalnya al-sinatakum sal-sabila wa-al-wanukum dan sultanun selalu apa idhar udah clear lamnya isim di tengah kata idhar terakhir bahasan kelima silahkan bahasan kelima adalah hukum bacaan lam amr yang dimaksud dengan lam amr adalah lam jaidah sukun artinya tidak sebagai akar kata dimana ia terdapat pada fi'il mudore yang akhirnya berubah menjadi si'gut amr dengan catatan fi'il mudore ini diawali oleh summa atau waw atau fa misalnya misalnya yam dud wal yufu sum mal ya ku maka lam amr pada contoh-contoh ini dan yang semisalnya haruslah dibaca idhar hukum keempat dengan kelima sama idhar sudah beres lam ada pertanyaan tentang lam eh jangan nanya ya malah jadi PR nanti baik ada pertanyaan terkait yang lain ini sudah kita lambatkan sekali gimana enak lambat atau cepat sama aja alhamdulillah sama-sama enak alhamdulillah baik selanjutnya sub 2 tanda baca ya ini insya Allah membandingkan tanda baca timur tengah dengan tanda baca apa Indonesia ini kira-kira dibaca sendiri kira-kira faham gak bisa ya gak usah diterangkan ya halo halo langsung diberi pertanyaan aja nanti ya atau dibahas nanti dimukul dimah besok hari besok ya dibahas aja ustad oke baik bahasnya sekarang atau besok ya ini waktu masih berapa 20 menit lagi 20 menit lagi takut gak tuntas ini karena membandingkan ini halaman ini halaman buka ini ini baca ini baca ini ini agak lama kalau 20 menit lagi khawatir saya gak tuntas gak enak yaudah ditunda besok aja besok aja berarti dibahas detail tapi dibaca supaya saya gak terlalu capek menerangkannya supaya bisa kebut kebutlah sekali-kali insyaallah ustad ustad kelas yang sore ini itu gimana ustad sistemnya kelas yang sore itu sebenarnya dulu itu saya setiap sore ada yang mau ngaji nah saya pernah mencoba kalau sendiri kayaknya sayang ya waktunya mendingan banyak orang lah gitu nah kemarin panitia ustad coba ini ada yang mau banyak-banyak mau ngaji kira-kira bisa gak ya sudah jadi nanti ngaji kalau ini langsung baca Quran langsung praktek nantian gitu oke dari al-fatihah ya sampai Al-Baqarah dan seterusnya gitu tapi dibenerin kalau salah itu dikoreksi ya kita analisa kenapa ini kenapa ini tapi nganalisanya baik Quran kalau ini kan baik maizuro ya kan kita buka nah kalau sekarang Quran 30 just kita analisa dari sisi makrot sifat terus rosem terus jadi ilmu yang ada disini kita analisa di di Quran-nya diurut dari al-fatihah sampai Al-Baqarah dan seterusnya di koreksinya makrosnya detail ya Ustaz harus oke ya kalau gak sembuh-sembuh ya ditiup dari jauh gitu berarti ini setiap orang ada kesempatan tilawah dan diperbaikin bacaannya ya Ustaz Insya Allah kalau makanya panitia membatasi berapa orang kalau gak salah yang sekarang udah ramai udah berapa orang nih Ustaz soalnya saya juga kepengen ikut tapi ini udah ada kelas lain cuma hari Sabtu aja ya Ustaz atau ada hari lain hari Jumat hari Jumat Jumat ya Jumat Jumat ya Jumat doang Jumat saja untuk sementara ini sorenya baru kosong Jumat yang bisa dipakai ini udah clear ya Ustaz apa lagi ini semuanya awal masuk mulai hari Jumat ini atau udah ada dari kelas-kelas sebelumnya Ustaz sebelumnya saya ada kelas sebelumnya cuman saya pending dulu kita analisa karena ketika saya apa namanya saya ngajarkan tahsin itu saya menerangkan satu-satu gitu kol-kola saya terangkan dulu kol-kola gitu kan perjuangan ya tapi enggak apa-apalah ya makhluk juga satu-satu kalau yang sudah sudah belajar ilmunya ngajinya nanti enak tinggal di kode-kode aja kurang ini kurang ini lebih mudah insya Allah enggak maksud saya untuk yang start Jumat ini ini kan 22 Januari ini apa kita semua startnya sama dimulai lagi dari awal dijelasin sama Ustaz atau gimana-gimana atau melanjutkan dari kelas Ustaz sebelumnya oh mulai lagi dari awal berarti ini semua startnya sama ya Ustaz baru-baru semua yang Jumat ini betul maaf Ustaz sudah clear masih 15 menit nanti setelah ini perbandingan selesai itu ada sub 3 tentang ilmu sekilas ya sekilas Kiroat sekilas Rasul Usmani sekilas sekilas syakel atau dobat sekilas loko tidak ini juga kalau ada waktu tolong dibaca 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 mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan cepat dan kalau bisa banyak diskusi jadi tanpa saya menerangkan dari sayanya enggak tapi diusahakan dari pertanyaan ya biasanya sesuatu yang dimulai dari pertanyaan itu jauh lebih menarik dibandingkan saya yang menerangkan dari keinginan karena pertanyaan biasanya itu karena kebutuhan kita baik termasuk yang masih belum paham di hal-hal yang dulu-dulu nanti kita bahas ya makanya kemarin kita minta buat pertanyaan ada yang bertanya berkelas tuh Masya Allah menarik menarik nanti yang menarik saya lengkeri nanti di ujung kita akan bahas sudah cukup kalau sudah cukup enggak apa-apa kita akhiri ya Alhamdulillah mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat ya Allah jadikan kita Allah yang tinggi di surganya Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemuliaan dan akhirat dihapus semua kesalahan kemudian diberi kesempatan untuk memandang langsung wajah Allah subhanahu wa ta'ala bertalaki Quran dan kita semua sekeluarga kita seketurunan anak cucu kita semuanya masuk subhanahu wa ta'ala berbondong-bondong wakil dawanan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam